KRI Sultan Hasanuddin 366 deteksi keberadaan dua pesawat udara musuh di perairan Natuna. Lagi, kapal karam dievakuasi pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Boleasahan ternyata membawa pekerja migran Indonesia ilegal. Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah merasa hancur. Halo Nefizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali menjumpai Anda dalam Nefinews edisi awal pekan, Senin 21 Maret 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Wayang merupakan warisan budaya bangsa yang harus kita lestarikan. TNI Angkatan Laut yang diwakili oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut menghadiri Musyawarah Nasional 7 oleh Persatuan Dalang Indonesia di Kelaten, Jawa Tengah. Sempat tertunda karena pandemi COVID-19, pedalangan Indonesia akhirnya dapat menggelar Musyawarah Nasional ke-7 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono, bewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono, serta 19 Kepengurusan Pepadi Tingkat Provinsi dari seluruh Indonesia. Munas ini dilaksanakan di Joglotumiana, Desa Ngerangan, Camatan Bayat Kelaten, Jawa Tengah, dan digelar selama dua hari mulai dari tanggal 18 dan 19 Maret 2022. Salah satu agenda munas yang menonjol adalah pentingnya merumuskan kembali format kekinian seni pedalangan dan pewayangan di era milenial dan digital. TNI Angkatan Laut sendiri sebagai salah satu bagian dari komponen bangsa sangat konsern dengan kebudayaan selain bertugas menjaga kedaulatan NKRI, juga ikut bertanggung jawab melestarikan warisan leluhur ini. KRI Sultan Hasanuddin 366 Deteksi Keberadaan Dua Pesawat Udara Musuh di Perairan Natuna Air Pitcher Compiler KRI Sultan Hasanuddin mendeteksi kontak udara musuh berupa kontak identification friend or foo dengan melaksanakan prosedur air warfare. Dilanjutkan aksi belah diri dengan segala aset pertahanan udara yang dimiliki, yaitu Tetral Mistral, SKWS Dekoi, Meriam 76 mm, Meriam 20 mm. Keadaan tersebut merupakan rangkaian latihan perkasa A2022 TNI Angkatan Udara yang melibatkan KRI Sultan Hasanuddin yang dikomandani Letko Laut Laut Boyopi Hamel. Latihan tersebut melibatkan tiga matra dengan tujuan agar terjalin kerjasama yang baik di antara tiga matra dalam melaksanakan operasi pertahanan udara. Tiga anak hanyut saat bermain di pantai berhasil diselamatkan personel pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal. Itu anak-anak ngapain pak? Itu anak mainan prau. Hari Minggu 20 Maret 2022, bermula dari tiga orang anak keluarga Mintaragen berusia di bawah 10 tahun yang sedang bermain di pinggir pantai. Entah bagaimana ketiganya menemukan sebuah sampah kasur yang dijadikan mainan sebagai alat apu sehingga tidak sadar terbawa arus ke tengah laut sejauh 2 km tanpa adanya yang mengetahui. Berdasar laporan masyarakat, Satuan Keamanan Laut Lanal Tegal selanjutnya melaksanakan sar dan berhasil menyelamatkan serta mengevokuasi tiga orang yang hanyut terbawa arus air laut di pantai alam indah kota Tegal. Komandan Lanal Tegal, Letko Marini Ridwan Aziz, menyampaikan bahwa kejadian tersebut sebagai pelajaran untuk kita semua agar selalu waspada dan ketat dalam pengawasan terhadap anak-anak saat bermain. Respon cepat! Tim Sar Lanal Sangata evakuasi warga terdampak banjir. Sabtu pagi 18 Maret lalu, debit air di Sungai Sangata mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dinilai dapat membahayakan dan berpotensi mengakibatkan korban jiwa. Mencermati situasi tersebut, tim Sar Gabungan yang terdiri dari prajurit Lanal Sangata bersama stakeholder terkait dan masyarakat segera melaksanakan evakuasi warga yang terdampak banjir di dua kecamatan di Kabupaten Kutai Tibur, tepatnya di Kecamatan Sangata Selatan dan Kecamatan Sangata Utara dengan menurunkan perahu karet serta berbagai perlengkapan lainnya yang berfungsi untuk membantu melakukan pertolongan pertama dan evakuasi. Komandan Lanal Sangata Letko Laut Pelaut I Komang Nur Hadi Saat dikonfirmasi terkait respon cepat personilnya tersebut, menyampaikan bahwa musibah akibat alam tidak dapat diprediksi sebelumnya. Oleh sebab itu, prajurit Lanal Sangata selalu dibekali dengan pelatihan dan keterapilan secara rutin untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan. Ini merupakan bagian dari tugas TNI di masa damai sebagai bagian dari operasi militer selain perang. Lagi, kapal karam dievakuasi pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan ternyata membawa pekerja migran Indonesia ilegal. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan bersama Basarnas dan Pol Airud mengevakuasi penumpang yang ternyata berisikan 89 orang pekerja migran Indonesia ilegal dari kapal kayu yang karam di Tanjung Api Selat Melaka. Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letko Laut Pelaut Aan Pranatua Sebayang memerintahkan Komandan Posal Seiberombang Letbalau Teknik Wahid Nur Hidayat untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat nelayan setempat untuk menyelamatkan kapal tersebut dengan menggunakan Pak Kamla, Kalpandang, dan kapal Basarnas. Komandan Lantamal Satu Laksamana Pertama TNI Yohanes Janarko Wibowo menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut akan memaksimalkan kembali pencarian dan pertolongan terhadap korban yang kapalnya karam dan diduga bocor karena kelebihan muatan. Korban yang berhasil dievakuasi berjumlah 85 orang, dua di antaranya diketemukan telah meninggal dunia. Selanjutnya korban yang selamat segera dibawa ke posar Tanjung Balai Asahan untuk didata dan diserahkan ke Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut. Kebut Vaksinasi Maritim Satgas COVID-19 Lantamal 12 Pontianak dolar vaksinasi di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Komandan Lantamal 12 Pontianak Laksamana Pertama TNI Suharto kembali menginstruksikan tim Satgas COVID-19 Lantamal 12 Pontianak untuk bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan kebut vaksinasi terhadap masyarakat maritim di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak. Sekitar 150 dosis untuk vaksin ketiga atau booster disiapkan sebagai upaya TNI Lantamal 12 Pontianak dalam hal menekan penyebaran wabah virus COVID-19 serta untuk membentuk kekebalan komunal di wilayah Kalimantan Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!